Intro Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki menyelenggarakan HUD ke-75 Republik Indonesia di Wisma KJRI, Goktur, Istanbul Acara peringatan dimulai dengan upacara penaikan bendera merah putih sementara di Brussel, Belgia Perayaan HUD dilakukan di rumah masing-masing Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya acara peringatan HUD ke-75 RI tahun ini dilaksanakan dengan lebih sederhana karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 Kegiatan dilakukan terbatas sesuai tempat yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Acara aneka lomba pun dilakukan secara online Pada acara HUD ke-75 RI Konsulat Jenderal RI di Istanbul Imam As'ari memberikan anugerah Friends of Indonesia Award yang pertama Penghargaan diberikan kepada diaspora Keluarga negara Turki yang memiliki komitmen dan dedikasi dalam pengenalan Indonesia di kawasan Marmara, Turki Sementara itu dengan dibatasinya kegiatan berkumpul dan interaksi oleh pemerintah Belgia semua perayaan HUD RI dilakukan di rumah termasuk menonton upacara bendera yang ditayangkan secara online oleh KBRI Brussel Tidak ada kegiatan perlombaan olahraga, basar makanan Indonesia atau panggung gembira yang biasanya jadi ajang melepas kangen warga Indonesia Namun demikian keterbatasan ini justru memantik kreativitas diaspora Indonesia di Belgia dan Luxembourg KBRI Brussel tahun ini menyelenggarakan kompetisi membuat video kreatif dengan tema Semangat 75 Tidaknya itu untuk menambah warna meriahnya HUD RI tahun ini KBRI Brussel juga meluncurkan cover lagu bendera yang dinyanyikan oleh staf KBRI Brussel Pada Oktober 2020 akan diselenggarakan juga panggung gembira virtual dengan ragam penampilan dan musik Masih dalam suasana ulang tahun ke-75 RI Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cahaya merah putih terpancar dari tiga landmark populer di Brisbane, Australia Yakni di Brisbane City Hall Story Bridge Dan Victoria Bridge Turut merayakan HUD kemerdekaan RI Perdana Menteri Australia Scott Morrison melalui surat dan unggahannya di Twitter mengucapkan selamat hari kemerdekaan Sementara itu, Lord Mayor Adrian Screener pun tak lupa memberi video kata sambutannya Tim Liputan, Metro TV Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya